Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys Kembali lagi di channel saya Di kesempatan kali ini kita akan bahas Ikan lohan golden base yang masuk nominasi Di Aladin Cup Jakarta kemarin Kalian lihat satu persatu Karakter dari golden base yang masuk nominasi Cek lengkapnya di video kali ini ya Oke kita masuk yang pertama Nah golden base ini sangat istimewa ya bosku Kalian lihat secara keseluruhan Baik dari anatomi, warna, mutiara Dan semuanya sangat indah Yang cakepnya lagi di bodi belakang Sangat aduhai sekali ya Vintel juga close, jenong juga besar Semuanya mantep banget nih bosku Yang selanjutnya GBC nomor tank 154 Ini juga nominasi nih bosku Nah jenongnya sangat istimewa sekali ya Mutiarnya juga oke Warnanya full merah dari depan sampai belakang ya Dan ini sangat indah sekali Dan yang selanjutnya golden base nomor tank 155 Ini juga nominasi Overall secara keseluruhan golden base ini sangat bagus juga Warna merahnya full dari depan sampai belakang Mutiara yang juga kombinasi ya Ini rintik ada juga yang nyacing di bagian jenongnya Dan sedikit menghitam ya Yang ada di jenong dan ekor nih teman-teman Dan yang selanjutnya golden base dengan nomor tank 158 Golden base ini sangat istimewa ya Terutama di bagian mutiaranya Kalian lihat mutiara yang begitu sining Dia sangat berkilau Dan tentunya warna juga merah Dari depan sampai belakang Jenongnya oke Profesional Bodi oke Vintel oke Ekor juga lebar nih bosku Mantap untuk golden base kali ini bosku Yang selanjutnya golden base nomor tank 152 Secara umum golden base ini juga sangat bagus ya Mutiaranya begitu indah Cross head juga Dan mutiaranya bervariasi Warnanya merah oke Dari depan sampai belakang Selanjutnya golden base nomor tank 163 Ini juga mantap sekali bosku Mutiara yang indah Sining di bagian jenongnya Dan untuk bodi belakang bisa dibilang cukup lumayan Dan untuk warnanya oke juga nih bosku Jadi warna dari golden base ini two tone ya Depan dia merah Agak ke belakang dia kekuning-kuningan Mantap banget nih bosku Yang selanjutnya golden base nomor tank 162 Si kecil cabi rawit Jika kita lihat dari kompetitor yang lain Golden base ini dia size-nya lebih kecil ya Tetapi untuk anatomi Untuk karakter mutiaranya Jenong semuanya profesional teman-teman Warnanya sendiri dia sangat indah ya Dia kemerahan dari depan sampai belakang Selanjutnya golden base dengan nomor tank 153 Secara umum golden base ini sangat bagus ya bosku Terutama di bodinya Dia sangat tebal Mutiaranya dia cross head cross face Dan tentunya bervariasi Dan kalian lihat di bagian bodi Bodinya oke Ekornya cukup lumayan Dan tentunya warnanya juga oke nih bosku Sebelum lanjut bagi kalian yang belum subscribe channel ini Jangan lupa subscribe dulu ya bosku Sebagai dukungan agar channel ini bisa berkembang lebih baik ke depannya Yang selanjutnya golden base dengan nomor tank 161 Nah ini warnanya sangat cantik ya Dia merah full di bagian depan Tetapi yang kurang disini mutiara di bagian jenong bagian wajah ini Dia sedikit pudar ya Tetapi mutiara yang di bagian belakang dia tampak Shining Dan yang terakhir nih bosku Golden base dengan nomor tank 160 Kalian bisa lihat secara umum Baik jenong, warna, mutiara Sangat bagus sekali nih bosku Warnanya oke Dari depan sampai belakang kemerahan Dan yang selanjutnya Untuk mutiaranya Kalau dia di tanning lagi Saya rasa bisa lebih berkilau dan lebih shining Tentunya menambah keindahan golden base ini bosku Oke saya kira itu bosku Untuk penampilan golden base kelas C Di Aladdin Cup Season 2 Jakarta Semoga penampilan ini bisa bermanfaat Dan tentunya menambah inspirasi kita Dalam merawat ikan lohan Ambil yang baik dari apa yang saya sampaikan Yang tidak baik tidak perlu kalian ikuti Jika kalian suka dengan video ini Jangan lupa like Dan jika kalian anggap video ini bermanfaat Jangan lupa subscribe channel ini Terima kasih Saya pamit Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam jenong dari Jogja Bye bye Sampai jumpa